Halo, selamat datang di AES Guangzhou, hari ini kami menemukan tim AES dan 2 selebriti untuk melawat kami. Anda dapat melihat bangunan ini adalah AES staff dormitory. Yang gedung ini mes karyawan. Jadi yang kerja sini, ada yang tinggal di sini, ada yang sebagian pulang juga. Kalau yang sebelah kiri kamu lihat, itu gedung untuk produksi, packing, semua di situ. Yang ini belakang kamu, ini apa Niko? Ini kantor, kantor sama ada meeting room, ada showroom, sama ada technical department. Untuk bikin-bikin produk, desain produk dulu, teknis-teknis. Sama di sini kan, gedung yang di sini bisa dilihat, ini gedung penjualan, marketing semua di situ. Oh, berarti lengkap kok ya? Lengkap, semua sudah lengkap di sini kan. Gak ada ruang desain, produksi, marketing di sini semua ya? Ya, benar banget kan. Jadi, akan mau lihat ini, mau lihat desain produknya ya. Dari ide sampai barang jadi. Ayo, kalau kita lihat. Tapi saya mau ke department ini ya. Dingin. Dingin banget cuaca di sini. Ya, ya. Jadi, ini adalah sejarah AES kita. Dan kamu bisa lihat, ini banyak gambar tentang pengalaman kita. Kita punya pengalaman lebih dari 20 tahun dari industri ini. Kang sama Owen, ini bisa dilihat, ini histori perusahaan. Oh. Sudah 20 tahun. Dari 2003 kok ya? Ya, dari 2003. Ini sudah di roadmap semuanya. Penjalanan AES sampai sekarang. Ini penghargaannya juga banyak banget ya? Ya. Banyak banget. Ini masih sedikit ya, di atas masih ada. Sebagian lah ya? Ya, di atas masih ada di showroom. Oke. Tapi benar-benar AES itu emang udah pengalaman banget tentang lampu kok ya? Sudah. 20 tahun. Kita berawal juga bikin lampu kan. Produksi lampu. Benar-benar dari ide sampai barang jadi. Wow. 2003. Kita 2003 ngapain waktu itu ya? Gue sih baru lahir 2 tahun. Kalau ini udah memikirkan lampu gitu AES gitu. Jadi ini ruang buat tunggunya kok ya? Ada histori ini-ini-nya ya? Ya, ruang kecil. Rung-tunggu, rung-tunggu kecil. Sekarang cita. Ini ya, teknologi rung-nya. Ruang desain di sini kok ya? Desain produknya gitu loh. Oke. So, let's check how AES products design from the beginning. Oke. Ini ruang ini kan? Oh ya, desain. Ruang desain. Ruang desain ternyata rumnya kan? Iya, iya. Jadi ini yang terawal dari ide, terus di eksekusi di sini. Di komputer ini kok ya? Benar. Apa ini ya? Pada beberapa komputer, mereka ini lagi desain produknya sih. Desain produknya? Iya, ada yang bagian desain dalamannya, ada yang bagian desain luar. Dan ada yang bagian, ini QC lagi kan? Percanda orang kan? Ini satu lampu itu beberapa orang kedai. Satu lampu? Iya. Tapi boleh kosek-kosek juga. Jadi emang AES itu mengeluarkan produk 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 baru itu emang benar-benar asal tim dari sini kok ya? Benar. Dari nol kita, kita ini, produksinya. Dari ide dulu kan? Dari ide. Ide, baru di eksekusi di bagian desain. Nah ini kan? Yang UPS One Nkel, nice, semua di sini kan? Jadi benar-benar saya, dari orang yang lihat, presisi banget ya. Benar-benar kayak, lobangnya aja berapa gede itu, benar-benar kelihatan semua. Iya. Harus diterang sampai mereka catat semua kan? Diterang ya. Nanti kalau dibikin tosnya ke CSI kalau dibikin. Nah, jadi kita lanjut. Saya mau kasih lihat lagi nih. Yang mana tau? Mereka sampai sinar-sinarnya itu juga di desain. Bisa juga? Sinarnya bisa di desain. Oh, bisa di desain? Bisa. Ini kita pindah ke ini. So. Ada ya? Nah. Sebelumnya kita mau kasih lihat nih, ini produk Turbo SE. Ini yang lagi rame banget di Indonesia kan? Lagi rame. Lagi bumi banget lah ya. Nah, lagi bumi banget. Ini juga sengahin. Ini kan laser. Ada yang normal laser. Nah. Oh. Melebar gini ya, ngegaris. Ya. Mereka udah bisa netwing dari desain ini, di ball dalamnya. Mereka udah bisa bikin simulasi. Semuanya nanti udah pasti kayak gini. Udah pasti kayak gitu. Oh, udah pasti kayak gini guys. Nanti ketika nyalanya gitu ya. Di jalan, output di jalan kayak gimana juga. Iya. Udah disimulasi semua. Ini gini garisnya kan? Garis jalan kan? Ini kan maris maris jalan dong. Ini garis tengah. Berarti ini satu jalan full itu satu rapuh. Hmm. Itu. Wow. Jadi udah simulasinya. Ini. Nah, ini apa ya? Ini desain produknya. Oh, desain produk? Hmm. Hmm. Ini pakaikan. Ya ya. Sampai ukuran cahaya juga. Di komputer juga, ya? Iya. Jadi semuanya nanti terkomputerisasi, ya? Iya. Iya bener. Semuanya dikesekusi di sini dulu, selalu diproduksi bikin sampel jadinya ya. Nah. Jadi sebelum kayak satu produk launching itu semuanya pertimbangannya belum bermakang banget. Badan mantangan, kita waiting beberapa kali. Bikin satu produk itu bisa makan 3 bulan sama 6 bulan. Oh gitu bro. Bikin satu milik ini. Satu ini, 3 bulan sama 6 bulan. Oh benar-benar teritiba. Kita walaupun udah di komputer udah jadi, kita produksi, kita lihat hasilnya dulu. Kalau masih gak puas, kita tingkatin lagi, research lagi. Bisa lagi, jadi kita bukan karena udah jadi, jual, dimaket, gak kayak gitu. Berarti gak asal ya bro. Gak asal. Ini pun nanti kita melewatin beberapa tes. Udah jadi, kita pun lewatin beberapa tes materialnya. Kita tes ini, tapi ini nanti kita ke ruangan bagian tes ya. Oh oke, siap. Nah, jadi semua pas itu di tes di sana. Di tes dulu, di buat gak, tahan panas gak, tahan dingin gak. Gitu. Okay, so now let's go to test our products to see our quality control department. Okay. Well, here is our light testing area. Ini area tes. Oh, area tesnya kok ya. Tes materialnya. Wow. Jadi tes materialnya yang diproduksi di fabrik material, di tes semuanya, tes kualitasnya. Di tes kualitasnya ya. Bukan yang sesuai yang kita inginkan gitu. Jadi output-output juga di tes semua ya kok ya? Output juga di tes. Kita ini ya, kita mulai dari mesin-mesinnya aja ya. Ini mesin untuk apa nih kok? Kita sengaja kasih uap, terus panas. Oh, ini isinya uap panas berarti ya? Iya, uap panas untuk mengetes bolnya nih. Kita buka ya. Wow. Ini di tes kayak gini, sekitar berapa hari atau berapa jam kok? Bisa dilihat kan, di situ kan. Ada timernya. Ini yang tadi saya mau tunjukin ya, tes materialnya lagi ya. Tes panasnya bener-bener ekstrim kita tesnya. Ini oven. Tapi emang bener ya, ini sampai 180 derajat ya? Iya. Wow, ini panas banget guys ya. Ini tes selama 1 jam. Tapi ini kita bisa lihat nggak sih kok dalamnya? Boleh, di dalamnya. Boleh dong, ini sudah buka ya. Iya. Wow, ini 180 derajat, masih aman kayak gini kok ya? Ini panas banget nih. Masih kinclom kok. Iya. Iya, di tes bolnya hangus nggak gitu, melelengnya, kromannya retak nggak gitu. Iya ya, tapi ini kita... Ganti panas. Oh, wah guys, lihat 180 derajat, masih aman kayak gini nih. Iya. Duh, guys, ketika kita buka langsung turun. Ini kan materialnya yang di tes ya. Sekarang kita lanjut satu mesin lagi yang udah jadi. Yang udah jadi. Udah jadi. Udah jadi kita tes unitnya. Oh, kalau itu tadi itu cuma tes bolnya doang. Iya. Lalu ini satu set. Satu set ya. Sample-nya. Sample. Dari kita misalnya kita produksi seratus set, kita ambil satu atau lima set, buat lima suju kita langsung tes. Dengan posisi nyala kok ya. Posisi nyala. Dengan posisi nyala. Oke. Kita mau buka. Coba kita buka ya. Buka. Tarik ya. Wow. Wih, panas. Aduh. Jadi ini juga kita lihat gak hanya dari kromanya doang ya. Dari ketahanan plastiknya juga kita tes semua ya. Bener. Ini bisa kita lihat ya. Ini semua di tes. Ini dari kabel-kabelnya juga aman ya. Iya, aman. Dari kabel-kabelnya aman. Jadi kalau udah kepasang ke headlamp, kita udah gak usah ada kekhawatiran lah ya. Istilah. Ah, bener. Semuanya itu di uji kok ya. Semuanya di uji. Jika udah jadipun, di tes lagi kok ya. Di tes lagi sampelnya. Samplingnya di tes kan. Misalnya dari produksi 100 set, 200 set. Di ambil 5 set, kok di tes. Satu satu. Oke. Kalau satu ada masalah, berarti 100 set itu jangan kirim. Gak boleh kirim. Oh, oke. Di cek ulang. Iya, iya, iya. Nah, ini pentingnya QC di AS. Itu kalau untuk brand lain, mungkin gak ada. Gak ada seripet ini. Mungkin dia gak salah yang penting jadi kali ya. Iya, bener. Kalau ini rintangannya banyak juga sih. Karena Kang bisa melihat kan materialnya juga bener-bener beda. Soalnya AS itu kan mengutamakan kualitas kan, Rok? Iya, bener. Utamakan kualitas. Nah, ini Kang saya mau tunjukin ruang tes lampu. Ini adalah tes terakhir ini. Tes terakhir ya? Iya, tes terakhir. Sebelum mulai di packing ya. Iya, iya, iya. Nah, Kang langsung aja. Jadi ini untuk menahan kekuatan apa kok sampai begini-begini? Sampai dikasih tutupan-tutupan ya. Ini ibarannya lagi di dalam headlamp mobil gitu. Oh, headlamp mobil. Motor kan? Jadi ini panas. Kalau di dalam headlamp kan juga panas. Iya, iya. Nah, sini juga panas. Buka. Jadi ini lagi di tes selenoidnya juga. Tes nyalanya ya. Krip, 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 krip. Bener, bener. Jadi ini lampu jauh, lampu dim ya? Iya, lampu jauh, lampu dekat. Lampu jauh, lampu dekat gitu. Ini tes kekuatan selenoidnya juga lah ya? Lampu tes nyalanya. Ini sampai berapa lama nih kok? Selama 2 jam. Oh, 2 jam. Yang udah diproduksi, udah dirakit semua, nanti di tes. Akhirnya di sini. Jadi 2 jam non-stop, low beam, high beam terus gitu? Bener. Non-stop. Oke, iya, iya. Jadi ini suhunya udah sini, udah seperti suhunya dalam headlamp mobil. Wow. Jadi biasanya kalau misalnya kita high beam, high beam terus gitu, anggapannya resiko untuk nyangkutnya udah nggak ada lah ya? Bener banget. Sub indo by broth3rmax